Intro Untuk pertama kalinya, selama pandemi COVID-19, umat Hindu yang berada di kota Palu dan juga dari luar Palu melakukan pengabenan masal di Pura, Prajapati, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talise, Kejamatan Mantikulore, kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Panitia Ngaben Masal, Wayandar Madi, mengatakan acara ngaben masal tersebut tidak hanya untuk yang ada di kota Palu saja, melainkan ada yang dari Morowali dan juga Kabupaten Parigi Mautong. Sebelumnya, saat awal-awal pandemi, untuk pelaksanaan pengabenan sangat dibatasi, sehingga dengan diturunkannya PPKM menjadi level 2, akhirnya pihak Panitia Penyelenggara melaksanakan pengabenan masal tersebut. Namun tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Semua peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut dicek suhu terlebih dahulu dan menyiapkan rapid swab antigen untuk para peserta yang suhu tubuhnya di atas normal. Dan juga selama 4 jam sekali para peserta harus mengganti masker yang mereka pakai dengan masker yang baru. Kemudian dihimbau cuci tangan ada beberapa teknik fisik, tempat cuci tangan, dan masker yang kami selalu monitoring. Jadi masker-masker, ada himbau yang baru digunakan, kemudian tadi ada informasi, kalau sudah 4 jam orang diganti maskernya, silahkan. Sebenarnya dari pemeriksaan suhu itu yang kita lakukan, kalau ada yang indikasi suhunya tinggi, kita langsung rapid. Ada lagi. Berarti langsung direpik di tempat? Iya, rapid di tempat. Jadi suhat, suhat antigen. Kebetulan kan dapat bantuan juga dari DPS, kan? Dari DPS itu, kemudian pressing-nya. Wayandarmadi menambahkan, semua yang di ngabenkan hari ini merupakan orang yang meninggal sejak 2 tahun silam atau baru beberapa bulan sebelumnya. Pelaksanaan ngaben masal tersebut diikuti oleh 36 anggota keluarga yang mengabenkan keluarganya yang telah meninggal. Dari 36 tersebut, 9 di antaranya adalah orang dewasa, 11 merupakan kategori anak-anak, dan 6 kategori balita atau yang keguruan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, tim Liputan Suwa TV News melaporkan. Kata Palu Palu Terima kasih.